Intro Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu ke belakang Salah satunya adalah Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor Lalu, bagaimana profil Wilmar Nabati Indonesia? PT Wilmar Nabati Indonesia atau WINA merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak 1989 Sebelumnya, perusahaan ini bernama Bukit Kapureksa atau BKR Perusahaan bergerak di bidang produksi minyak goreng yang didumai riau Hal ini memudahkan aktivitas WINA dalam melakukan ekspor produksi yang didukung fasilitas dermaga Bahkan, saat ini WINA disebut-sebut sebagai perusahaan dengan kelolaan perkebunan sawit terbesar di dunia yang berlokasi di Indonesia dan Malaysia WINA merupakan bagian dari Wilmar International Group yang identik dengan Konglomerat Martua Sitorus Meskipun dirinya telah mundur dari jabatan direksi dan melepas 800 ribu sahamnya di Wilmar International Dari data laporan keuangannya, Wilmar International mencatatkan pendapatan sebesar 65,79 miliar USD pada 2021 atau meningkat dibandingkan dengan 2020, yakni 50,5 miliar USD Sementara, net profit 2021 yang didapatkan emiten yang tercatat di Singapore Stock Exchange tersebut sebesar 1,89 miliar USD naik 23,2% dari 2020 WINA diketahui memiliki produk minyak goreng yang brandnya sering digunakan masyarakat Indonesia yaitu Sanya Royal dan Fortune Perusahaan lain yang juga terseret adalah PT Musimas Perusahaan yang berdiri sejak 1972 ini telah lama bergerak di bidang produksi dan pengelolaan minyak sawit Mereka mengklaim sebagai eksportir minyak goreng terbesar di Indonesia Hingga kini, Musimas Group dikenal sebagai pemain sektor sawit yang terintegrasi Perusahaan memiliki perkebunan, pabrik pengolahan, kilang, pabrik penggilingan inti sawit, oleokimia, dan lemak khusus Diketahui Musimas juga memiliki beberapa merek dagang minyak goreng yaitu Sanko, Tani, dan M&M Tak hanya minyak goreng, Musimas juga memproduksi biodiesel Perusahaan lain yang terjerat kasus ini ialah Permata Hijau Group atau PHG PHG adalah perusahaan sawit yang berdiri sejak 1984 Bisnis utama perusahaan adalah perkebunan dan pengolahan sawit Perusahaan mendistribusikan produk minyak goreng bermerek Permata, Palmata, Panina, dan Parvin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!